selamat menikmati dalam dari gua gelap siapa takut nah teman jadi yang mau bandingin adalah Netcore MH25 Pro melawan Netcore P20iX ya teman-teman ya oke kedua buah center ini punya mode taktikal ya jadi dia maksudnya bisa mode daily bisa mode taktikal pertama gua akan ke MH25 Pro dulu ya ini gua pinggirin dulu nah bisa ngecas di centernya tab C oke tombolnya di belakang nah kalau dinyalain ya ini kan mode mode taktikal ya dia itu disini kalau teman-teman bisa kelihatannya ada indikator lampu outputnya tuh ya lalu di kanannya ada baterai jadi enak ya ada indikator nggak seperti centerline yang mesti pencet sana pencet sini bingung lah ya nah jadi MH25 Pro ya dia ada sensornya tuh kalau terlalu terang di turbo dia bisa merudup sendiri tuh ya kan merudup nah ya latin dulu kalau nggak tanganku panas nah kalau untuk bentuknya kira-kira seperti ini teman-teman nih charge-nya disini oke bisa dilihat latinya oke nah nanti disini akan muncul ya keterangannya nah pada saat gue bikin video ini gue akan kasih harga yang sekarang ya gue belinya berapa ini kan lapar ribuan sama yang P20 gue akan kasih harga yang sekarang yang gue tau yang harga the best oke nah sekarang gue akan ke netcore P20iX ya dia nge-charge-nya disini disini juga teman-teman type C nah tombolnya tuh dia dua-duanya di belakang kalau yang tadi kan di samping tuh ya bisa juga buat self-defense tapi kalau menurut gue ini lebih cocok untuk self-defense ya teman-teman karena tombolnya lebih gampang mau ngerubah mode strobo pun juga gampang untuk latinya oke nah harganya waktu itu sih beli 1,3 cuman kemarin tuh gue sempatnya ada di beberapa tempat tuh harga 1 juta berapa gitu loh nah jadi biar teman-teman punya gambaran ya oke untuk baterainya sih dia sudah kasih baterai jadi anaknya tinggal pakai aja ya tuh baterainya bisa dilihat oke nah untuk baterainya yang MH25 Pro ini oke nah sekarang nanti disini akan muncul spek-speknya ya secara garis besar ya teman-teman ya oke gue taruh lagi dua-dua begini gue akan bandingkan dengan menggunakan pena ya karena kan ini rada gede nih kalau ini pena gue standar nah sama gue bandingkan sama korek api deh tuh jadi teman-teman ada gambaran gitu loh yang mana lebih gede ya oke nah lalu gue akan timbang beratnya ya teman-teman ya MH200 eh sorry MH25 Pro eh 20X oke kalau teman-teman tanya lebih rekomendasi mana gue balik ke kebutuhan kalau memang bener-bener untuk rear-rary self-defense ini tapi kalau untuk semi-self-defense yang gak terlalu kepake self-defense tapi butuh ini lalu kedua MH25 Pro ini dia karakter nyorot ini karakter nyebar nah nanti teman-teman tinggal lihat di pada saat malam harinya ketika gue nyalahin mode-nya turbo jadi teman-teman tuh ada gambaran loh dengan budget 1 jutaan atau lapar sibuan lebih pilih yang mana ya teman-teman oke thank you teman-teman teman-teman perbandingannya Netcore MH25 Pro melawan Netcore P20X ini Netcore MH25 Pro dia lebih sorot ya tajam tuh oke nah sekarang sekarang gue akan ke Netcore P20X turbo nah ini turbo nya lebih nyebar ya jadi metodenya turbo to turbo ya teman-teman ya oke thank you teman-teman gelap siapa takut not kenan-teman sub indo by broth3rmax